Jawa kemanusiaan yang tinggi ternyata sudah dimiliki anak sejak dini. Buktinya ada beberapa anak yang tergerak hatinya untuk menolong sesama yang tak seberuntung dirinya. Meski tadi kenal, termasuk juga menolong sahabat dan saudaranya sendiri. Jika jiwa seperti ini dibiliki oleh semua anak, sudah pasti dunia menjadi tempat yang lebih baik dan indah untuk ditinggali. Dan malam ini kami telah merangkum kisahnya dalam 7 kisah kesediakawanan anak. Seorang bocah berusia 10 tahun disebut mahlawan setelah berhasil mengelamatkan nyawa dua orang temannya pada saat gempa besar menyerang Tiongkok pada tahun 2008. Pada saat bencana terjadi, Lin Hao sedang berada di sekolah bersama 30 teman lainnya di daerah Ying Siu. Daerah ini diketahui merupakan salah satu daerah yang mengalami dampak gempa terburuk. Bangunan sekolah ini runtuh ketika Lin Hao tengah berlari di koridor untuk keluar ruangan. Ia pun terjebak bersama dua orang temannya. Lin mengalami cedera, namun ia berhasil keluar seraya membawa seorang temannya. Setelah sampai di luar, ia kembali ke dalam untuk menolong teman satunya lagi. Berkat asli kesediakawanan yang ini, ia dan kedua temannya selamat. Tom Phillips baru berusia 10 tahun ketika ia mencoba menyelamatkan ayahnya dari seekor banteng yang mengamuk. Tom dan ayahnya bernama Andrew tengah mencari lembu mereka ketika tiba-tiba seekor banteng menyerang keduanya di Abergavening Wells. Binatang buah sini mengejar Andrew, menanduknya dan mengempaskan tubuhnya ke udara. Andrew pun terkapar tak sadarkan diri di tanah dan binatang itu terus mengincarnya. Si kecil Tom pun berinisiatif untuk melakukan sesuatu demi menyelamatkan sang ayah yang terancam jiwanya akibat serangan banteng. Ia pun menaiki sebuah traktor dan mengendarainya ke arah sang banteng untuk menjauhkannya dari sang ayah yang pingsan. Walaupun selalu dilarang untuk mengendarai traktor, Tom terus memperhatikan ketika ayahnya mengendarai traktor tersebut. Aksi yang ini berhasil menyelamatkan nyawa sang ayah. Setelah kejadian itu, Andrew harus menghabiskan waktu selama dua minggu di rumah sakit. Pada 2012, sebuah kecelakaan di Globe, Arizona, Amerika Serikat nyaris membunuh Johavan Gonzales, seorang boyca berusia 8 tahun dari keluarganya. Saat itu mereka tengah berkendara ketika kemudian mobil mereka keluar jalur dan jatuh ke tebing curam sebuah gunung. Johavan tengah berkendara bersama neneknya, saudara perempuan dan ibunya yang sedang mengandung. Meskipun selamat dari kecelakaan itu, mereka semua membutuhkan pertolongan medis secepatnya. Dengan sigap, Johavan segera menghubungi 911 untuk meminta pertolongan. Bukannya menunggu, ia memilih untuk memanjat gunung agar keberadaannya terlihat dari jalanan. Dan benar saja, petugas yang mencari mereka akhirnya dimudahkan dengan kemunculannya. Petugas mengatakan juga Johavan tak memanjat gunung tersebut yang mungkin tak akan menemukan keluarganya yang tengah cedera serius. Sebagai penghargaan atas tindakan heroiknya, Johavan diberikan sebuah sepeda dan seragam pemain futbol terkenal di Amerika Serikat, Tim Tebow. Punya anak-anak yang saling menyayangi, pasti luar biasa rasanya bagi kedua orang tua. Meski dilahirkan berbeda, tapi tidak membedakan. Inilah yang tampak dalam persaudaraan Noah Aldrich dan adiknya Lukas. Noah masih 8 tahun dan adiknya Lukas 6 tahun. Dalam sebuah olimpiade olahraga pertama yang diikuti Noah, bocah ini tampak membawa adiknya itu ikut berlomba. Mereka adalah tim. Saat Noah berenang, Lukas berada bersamanya. Pun saat Noah bersepeda atau melakukan maraton, Noah tak pernah meninggalkan adiknya dalam ketidakberdayaan. Dengan inisiatif dan kasih sayangnya, Noah mengajak Lukas menikmati indahnya dunia yang juga dirasakan Noah. Bagaimana berada dekat dengan air atau serunya ditiup angin. Noah membantu Lukas melepaskan keterbatasannya. Melihat apa yang dilakukan anaknya ini, sang ibu Alicia Aldrich merasa sangat bangga dan terharu. Ia dan suaminya sempat terhenyak dan kagum dengan apa yang dilakukan anaknya ini. Usianya baru 3 tahun, tapi jiwanya sudah seperti malaikat. Anak-anak di usia sebelia ini biasanya akan menghabiskan waktu untuk bermain. Tapi berbeda dengan gadis kecil bernama Ariana Smith. Ariana mendonasikan rambutnya setelah sang ayah Josh menjelaskan bahwa ada anak-anak lain di luar sana yang tak punya rambut karena menderita penyakit parah. Sang ayah pun membawa Ariana untuk memotong rambutnya di salon setempat. Sebenarnya Ariana takut pergi ke salon. Tapi ketika ia melihat video yang menampilkan seorang anaknya di standpa rambut dan tahu yang kehilangan rambutnya karena kemoterapi, ia pun bersikeras untuk memberikan sebagian rambutnya. Ariana mendonasikan 25 cm rambutnya ke Locks of Love yang menyediakan wik untuk anak-anak kurang mampu yang menerita kanker. Orang-orang menyebutnya sebagai Santa Claus di dunia nyata. Dan memang inilah yang dikerjakan seorang anak laki-laki yang baru berusia 11 tahun ini. Samuel Love yang duduk di kelas 3 setelah dasar ini setiap tahunnya mengumpulkan ribuan mainan untuk dibagikan kepada anak-anak lain yang tidak seperuntung dirinya. Tahun lalu Samuel berhasil mengumpulkan 1.500 mainan yang dibagikan pada anak-anak di Oklahoma dan Colorado. Hatima Samuel juga tersentuh saat Bade Sandi menghantam New York. Ia bahkan tak meminta apapun sebagai hadiah natal kepada kedua orang tuanya. Ia justru bergerak mengumpulkan mainan untuk diberikan kepada mainan anak-anak korban Bade Sandi. Sungguh seorang anak berhati mulia. Perisiwa memilukan ini terjadi ketika Ibrahim Waida berenang di pantai Sandridge, Melbourne bersama kakaknya Sarah yang ketika berusia 10 tahun. Seketika ombak besar datang dan menyampu mereka ke arah laut lepas, kakaknya yang tidak dapat bertahan terus berteriak meminta pertolongan. Saat itu juga Ibrahim datang menolong sang kakak. Ibrahim berhasil menarik kepala sang kakak Sarah ke permukaan dan menjaganya agar mereka tetap terapung sambil terus menenangkan sang kakak dengan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Setelah seorang tim penyelamat datang, Ibrahim memintanya untuk menyelamatkan kakaknya yang sudah tak sadarkan diri dan meminta penyelamat itu untuk membawa kakaknya terlebih dahulu. Setelah sang penyelamat menarik Sarah ke pantai dan mencari Ibrahim, rupanya nyawa Ibrahim sudah tak tertolong. Atas jasanya, Ibrahim diberi bravery medal oleh pemerintah setempat. Pemirsa telah tujuh kisah kestia kawanan anak versi Unesport. Terima kasih telah menonton!